Step pertama, kita membuat patokan garis lingkaran bulat Step kedua, kita membuat outline menggunakan pensil atau garis putus-putus Lalu di tengahnya, kita tambahkan bulatan kuning sebagai putik bunganya Step yang ketiga, kita gambar kelopak mengikuti letak putik bunganya Dan kelopak bunganya ini tidak melebihi garis outline lingkaran bulat tadi ya Lalu kita beri garis detail agar lebih estetik Jadi deh, style bunga yang pertama Style yang kedua, di step pertama, kita gambar lingkaran pipi Yang kedua, kita tambahkan putik bunga kuning di atas Lalu step yang ketiga, kita gambar kelopak tetapi tidak melebihi garis outline lingkaran pipi tadi Dan si putik bunga ini sebagai patokannya Jadi menghadap ke atas ini bunganya ya Setelah yang ketiga, kita gambar lingkaran miring Lalu kita tambahkan putik bunganya di samping Setelah itu, yang terakhir adalah Kita gambar juga bunga dengan patokan garis outline Dan juga putik bunganya Jadi untuk style yang ketiga ini, bunganya ini menghadap ke samping Lalu kita tambahkan garis detailnya Lalu jangan lupa Kita hapus garis outline yang tadi digambar menggunakan pensil Jadi deh, 3 style bunga daisy Cukup mudah kan?